Halo teman-teman, apa kabarnya? Pada kesempatan kali ini, saya mau mereview salah satu kafe yang katanya top 10 kafe terbaik di Gersik Namanya adalah Mustika Rasa Cafe & Resto yang letaknya di Jalan Tridharma, Karangturi, Kecamatan Gersik Mustika Rasa Cafe Resto ini berada di dalam kebun percobaan milik Petro Kimia Gersik Nah, menu masakannya itu katanya sih bahannya berasal dari kebun percobaan ini Nah, buat teman-teman yang mau kesini, simak video ini sampai habis ya Teman-teman, jadi dah hilang Dari mall, aku langsung mampir ke RM Mustika Cafe & Resto Besar banget, luas Dan aku nih baru pertama kali kesini nih teman-teman Meskipun dia ada di Gersik dan aku tinggal di Gersik Tapi aku baru pertama kali kesini Ini sih denger-denger lumayan baru ya Ternyata luas banget Dan disini itu selain cafe & resto juga banyak apa kayak budidaya kebun gitu Ada tanaman sayur, tomat, cabai Terus kemudian disini ada kolam-kolam Dimana kolam-kolamnya itu ada banyak ikannya Wah, teman-teman guys Ya, kita lihat banget Nah, terus buat makannya itu ada di ujung situ tuh Di ujung sana Oh, ini musola Jadi kalau dari tempat makan lumayan jauh sih musolanya Nah, ini musolanya Ada lampunya tinggi gini ya Oh, betul Teman-teman ya Cahaya mataharinya Jadi mustika rasa cafe & resto ini Menurut saya Recommended sih Kalau teman-teman Misalkan udah punya anak kecil Untuk ngajak kesini Karena ada unsur-unsur pendidikannya ya Jadi kita bisa ngenalin tanaman-tanaman Padi, tomat, cabai, dan lain-lain disini Yang juga ada binatang-binatang Yang anak kecil itu suka Disitu ada ayam Mereka juga pasti seneng ngeliat ikan Seperti itu teman-teman Wow, banyak ya Disini tempat ada budidaya ikan Oh, nggak kelihatan ya Itu bukan kandang kelinci Itu ayam, nak Itu kandangnya ayam Oh, lihat Yuk Lihat kandang ayam ya Lihat kandang ayam ya Lihat ayam boleh ya Aku mau liat ikan Lihat kandang ayam Lihat ayam yuk Pasti lihat terangnya Aduh Ada dulu liat ayam Udah Gede banget Gede banget Korannya putih Nah, ini dia ayamnya Ayam bulu-bulu lucu Disini ada jembatan Terus ada sungai Kecil Polam kecil Kok sungai ya? Polam kecil Terus banyak-banyak ikan Kecil-kecil guys Tuh Ikannya besar ya Ikannya besar ya Dek Wow, besar teman-teman Dia minta makan Itu mangap-mangap Ini minta makan nih Dek Mangap-mangap Oh, disini ada tempat Hidroponik Wah, aku pengen banget nih Hidroponiknya model begini Gak makan tempat Tuh Ini apa? Oh, tomat lagi Teman-teman Tomat lagi Tomat cherry kayaknya Kekil Dutch pocket Ini aquaponik Macem-macem ya Aku taunya hidroponik doang Ternyata ada macem-macem ya Terus Ini apa ya tadi namanya Ini Kalau begini sih Makan tempat sih Cuman kalau udah Tumbuh semua Manennya itu Berasa ya Sakit apung Kira ini apa? Apa gudang atau apa? Ternyata Rumah kaca Tuh Rumah kaca Ada dua biji guys Sih, kita cari tempat Tempat makan yuk Kita cari tempat makannya Di saat pandemi seperti ini Penting sih Untuk memilih tempat makan Yang punya aliran udara yang bebas Nah, kelebihan resto ini Disediakan juga tempat makan Yang berada di outdoor Teman-teman bisa lihat sendiri ya Yeay Kita makannya Private Di sini Di pondokan Jadi gak gabung-gabung Sama orang Lain Wah si Udah mesen dia Wah Udah mesen ya Tempat makan disitu Terus setelah dihitung-hitung Gazebonya ada tiga Tapi sebelah sana Deket-deket sama Kolam Takuti banyak nyamuk nanti Timun sih Udah Udah lah Perduluan Makan apa sih? Timun Makan timun Enak gak? Enak Kalau ini gratisan Ini juga gratisan Ciao Ini juga gratisan Ini pesen paket yang 4-5 orang Ini menunya Dapat berapa menu ya tadi ya? Banyak sih Lumayan banyak Nah jadi teman-teman Ini adalah menu-menu Yang bisa dapatkan dari Instagram Mustika Rasa Cafe and Resto Jadi kita juga bisa Reserve dulu sebelumnya Teman-teman Jadi untuk harga Paket Ramadan 4-5 orang Itu sekitar 375 ribu rupiah Enak gak? Enak gak ya? Lumayan ya? Dateng Bawa sayur asem Sama nasi Garang asem Oh garang asem Kiranya sayur asem Garang asem Daging Mau ikan ya? Oke makasih Incah sawi Ini sawi Ini apa ya? Kain dulu ya Teman Iya teman Itu teman Ini dia teman Ini aku Ini Aku dimang Oh iya? Emang Iya Ngapi Adap Malam Adap sini dong Ngomong Adap sini Kalau ngomong Adap Ini Ngomong 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 Rumah Dede Oh mau masuk ke rumah Dede Nanti dia ngomong Ya Bersini ya Oke Ini wajah Ambang Kita cobain dulu nih Sayur Apa namanya Ini Cobain tadi Apa namanya ini ya Cah Cah sawi Lumayan Enak Pak suami apa ini namanya? katanya sih ini black pepper, daging black pepper daging lada hitam yung? cobain ya gak sedu apa aja sih kita bisa makan sih tapi gak sedikit sekarang kita cobain ini garang asem burami lumayan lumayan teman ini nih dimakan sama anak-anak emaknya yang kena sambel ngasih nasi dikit aku tertarik sama ini ini namanya urap tapi urapnya pucet ya urapnya pucet guys tapi urapnya pucet guys tadi aku kira apain cobain ya sambelnya terus ya sambelnya enak nanti ada emut iya ada emut sekarang A dulu pinter iya pinter udah dateng namanya milkshake coklat sama apa ini? lime honey kamu coba, kamu coba aja kita enak 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 nah ini dia suasana pada malam hari di dalam kafenya teman-teman nah untuk makanannya sendiri tadi saya pesen itu adalah penuh paket romadon untuk rasanya sendiri itu ratenya 3 dari 5 ya tapi saya belum mencoba sih katanya menu favorit disini itu adalah sop buntut jadi buat teman-teman yang nanti mau datang kesini jangan lupa cobain sop buntutnya baik teman-teman sampai disini dulu videonya terimakasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe channel ini sampai ketemu lagi di video lain berikutnya dadah